Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penulis ingin bahas orang yang bilang sebagai pemilik bengkel atau mekanik gitu ya yang ngaku-ngaku lebih tahu soal oli maaf penulis enggak setuju jadi walau dia beneran punya bengkel puluhan tahun dia beneran mekanik puluhan tahun maaf kalau soal oli itu nggak bisa kita mendengarkan opini nya dia maksudnya opini sebagai pemilik bengkel dan Hai mekanik dia penulis bahas gini karena ada dua hal karena bahasan video sebelumnya yang membahas soal dokter mobil yang ngomong bahwa eh engine flash itu lebih aman daripada kalau pakai minyak tanah dan lebih aman dari solar tapi ketika lu isi minyak tanah dengan solar semua karet nih yang ada silsil yang ada di dalam mesin ketika kena solar atau minyak tanah itu akan memuai dimana itu akan jadi lecet atau putus atau malah bahkan dia meleset dari dudukannya karena lu isi minyak tanah atau lu isi solar makanya kenapa lu isinya engine flash engine flash itu apa sih sebenarnya engine flash kalau lu mau tahu ya itu isinya aditif deterjen di dalam oli gitu jadi itu deterjen untuk oli sehingga si oli itu bisa bener-bener bisa dikikis habis gitu tanpa memuai atau merusak sisil-sisil yang ada di dalamnya ya itu menunjukkan eh ketidaktauannya dokter mobil terhadap bahan kandungan dari di engine flash karena engine flash isinya ya kalau nggak thinner eh minyak tanah ya solar mungkin ada yang selain itu tapi yang koin utamanya itu yang kebanyakan itu jadi salah kalau diomongi engine flash lebih aman nggak masuk akal terus eh berikutnya ada bro ya yang ngomong bahwa eh sebelumnya minyak goreng itu atau minyak-minyak lain itu jadi di bahan pelumas tapi semenjak ditemukan sintetik nggak balik lagi jadi dikesankan seakan-akan setelah ada zaman sintetik yang ngomong dia punya bengkel selama puluhan tahun nah ini yang membuat penulis dari teringat kembali dulu pernah ngomong soal mekanik nah sekarang ada pemilik bengkel yang ngomong seperti itu yang jadi perhatian poin utama itu lah emang sebagai pemilik bengkel sebagai mekanik mereka tahu oli bagus itu dari mana sih dari mana anak yang apa yang lebih tahu itu yang nyoba yang pakai sendiri yang merasakan konsumennya konsumen yang peka dan memperhatikan kondisi mesin yang lihat kebersihan ruang apa ruang bakar dan ruang olinya kalau pemilik di mobil yang sering-sering ngintip lubang pengisian olinya di motor juga gitu bukan mekanik yang ngerti kemampuan oli tapi ya pemiliknya itu yang tahu mekanik apa ya tahu ketika suara mesin jadi kasar atau suara mesin jadi halus kan ya nggak tahu nah sebagai mekanik sebagai pemilik bengkel sumbernya dari mana sih pengetahuan mereka kalau mereka jarang lihat ke website resmi lihat apa jenengnya safety data sheet ya nggak ngerti lah apa sebenarnya bahan-bahannya minim lihat produk data sheet menilai oli emang dari mana mereka paling cuma lihat tulisan dibungkus botolnya paling juga ngomong semua oli sama karena apa yang bisa mereka nilai dari sebuah kondisi mesin apa mereka coba bandingkan oh ini mobil suara mesinnya halus oh ini mobil suara mesinnya kasar enggak kan bahkan kerak pun ya kalau misalnya terjadi apa mereka menilai oh ini salahnya oli enggak kebanyakan malah nyalakan motornya atau mobilnya atau nyalakan setelah ganti oli padahal itu orangnya ganti olinya ya ke dia ganti oli juga dibuat 2000 atau 2500 tapi tetep aja mesinnya berkerah dan apa rekomendasi mereka engine plus karena ya enggak ada cara lain karena memang oli yang mereka rekomendasikan oli yang kurang bagus ya sayangnya ya seperti itu mekanik misalnya ya sering drain apa dia bakal bilang oli sudah hitam itu telat ganti oli ya enggak juga dibilang oh ini normal ini oh ini daya pembersihannya bagus nih apalagi ketika kebiasaan mereka adalah memasukkan engine plus siren engine plus di dalamnya makin hitam keluarannya makin bangga mereka wah ini kalau hitam banget ini artinya engine plusnya bekerja sangat-sangat mantep ini bro nanti wewat banget ini makin hitam keluarannya makin bangga mereka ya padahal misalnya ya itu ganti olinnya di 2000 km gitu ya bangga mereka di ketika di mobil ganti oli 2000 km warna olinnya hitam ulang ya 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 itulah dari asumsi-asumsi itulah seringnya terjadi ya kemudian kompresi mesinnya turun tenaga berkurang banyak yang akhirnya wah ini mas ini mau nggak mau harus overhaul ini harus dibuka silindernya harus dibongkar mesinnya untuk bersihkan kerak-kerak ini ya kenapa gitu mas oh iya itu biasa mas kalau mobil atau motor sudah umur 50.000 km itu wajib dibongkar mesinnya ya jadinya mereka jadi muncul pembenaran-pembenaran ya seperti halnya ketika ada motor yang umur 20.000 km silindernya baret nonton asumnya oblah diomongin oh ini emang karena pemakaian mas mas kerja apa? gojek mas oh iya pantas emang bubannya sangat burat gitu ya padahal ya nggak juga sih mau kerja gojek kak mau kerja pembalap kak tiap hari ngebut kak kalau oli itu memenuhi kebutuhan motornya nggak akan terjadi seperti itu oli itu tujuannya biar mesin itu biar awet kalau mesinnya nggak awet itu ada masalah pada olinya balik lagi ke soal oli yang diomongi sintetik semua ya masalah sekarang ini oli beneran sintetik semua kalau orang bergaulnya cuma lihat mingkus oli nggak lihat safety data sheet nggak lihat produk data sheet ya memang kesimpulannya jadi seperti itu seakan-akan semua oli itu sekarang sintetik semua padahal sekarang sudah ada tren penurunan kualitas oli yang dulu berani nulis DC ini sekarang nggak berani contohnya merkam soil gitu karena apa mereka sudah nggak pakai bahan PAO lagi kenapa nggak pakai bahan PAO lagi mahal mahal karena harga ini makin mahal makin jarang dan repotnya lagi ya walau bahannya mereka itu pakai yang kawi lebih rendah harga olinya nggak turun tetap mahal repotnya seperti itu sayangnya malah seperti itu dan ini berlaku di banyak produk ya mungkin yang kelihatan jelas itu adalah produk motul ya memang sih memang aditif itu berpengaruh tapi bahan oli menurut penulis itu sangat besar pengaruhnya pada kemampuan olinya di motul ini yang menurut penulis termasuk ekstrim ya jadi bahannya itu ada yang sampai versi 300 V tetap pakai hidrotreated wah lihat nggak depanin motornya kucel ya CB plastiknya anu semua apa jarangnya bulak semua ya itulah jeleknya motor kalau nggak dicat jadi inget Honda zaman dulu ya zaman apa karbunya masih paling kuno seangkatannya carburatornya teknologinya nggak pernah berubah selama puluhan tahun dan bodinya juga nggak dicat terus kemudian muncul itu mojin yang bodinya dicat kelihatan WI motor Honda saat itu terus ya kemudian muncul arisma kirana yang bodinya dicat kalau nggak salah kemudian balik lagi lah ini sampai berasap ini juga gara-gara oli ya berasap kayak gini nih gara-gara oli bocorknya bocorknya tapi bocork bensin ah mbola sampai mana tadi ah lupa kalau kalau memilih bengkel kalau mekanik-mekanik itu baca safety data sheet sorry tadi Mbah Solimotul ya ya kalau mereka baca safety data sheet mereka akan tahu ya bahwa oli yang mereka sebut full sintetik itu ada hidrotreated hidrotreated itu adalah bahan yang ditemukan sebelum muncul full sintetik sebelum muncul bahan sintetik hidrotreated itu adalah kategorinya diatasnya grup satu grup satu teknologi tahun 30-an kalau nggak salah hidrotreated tahun 50-an terus habis itu tahun berapa 60-an atau 70-an ada sintetik sintetik kemampuannya memang lebih baik yang terutama kalau untuk motor itu adalah PAO nya sangat membantu PAO bahannya tahan terhadap siar terhadap RPM tinggi terhadap kocokan-kocokan di mesin cocok banget untuk motor oli motor yang baik kalau zaman dulu itu pasti ada PAO nya oli semi sintetik zaman dulu itu adalah oli yang ada PAO nya mungkin 30% atau 50% tapi ada PAO nya oli semi sintetik zaman dulu wah top walau ya ada juga yang jelek ya kayak merk Esu entah penulis kayaknya dapat palsu atau apa ya penulisnya Pak Oli Esu kok welek banget tapi penulis sudah buktikan bahwa oli eh Castro GPS oli sintetik zaman dulu itu top sudah penulis buktikan motor NMAC yang kalau pakai oli kendal GT1 yang katanya full sintetik gitu oli eneos molibdenum yang katanya full sintetik gitu tahan cuma sehari tahan cuma 40 km suara mesin sudah kasar ya sudah terjadi penurunan ketika motor dipakai 40 km dalam kondisi macet dan semi ngeput ya kalau pakai Castro GPS bisa hampir 2000 itu pun penulis nyesel train sama ketika penulis menggunakan meseran SAM40 dan KCU train di 1500 nyesel juga karena ternyata ya mesinnya masih termasuk halus harusnya baru ketika pakai oli biasa ketahuan Astrol GPS di 2000 km jauh lebih halus daripada ketika pakai ya kendal GT1 ataupun eneos molibdenum di 40 km jauh ya di separuh pemakaian 20 km pun masih jauh lebih halus kastrol GPS nya sayangnya kastrol GPS sudah nggak diproduksi karena memang ya sudah terjadi perubahan resep nggak cuma zaman sekarang saja oleh Sudapuru di zaman kastrol GPS sudah mulai menghilang tahun berapa tahun berapa 2015-an mungkin eh kok 2015-an 2010 2000-an lah 2000-an mungkin ya ketika kastrol power one power one pertama muncul ketika kastrol go pertama muncul kastrol aktif pertama muncul bahan oli sudah mulai memburuk bahan oli sudah nggak seawet zaman-zaman sebelumnya dan sekarang oli juga ya sudah ada penurunan juga semua semua oli yang dulunya bagus sorry bukan semua ya mayoritas oli yang dulunya bagus sekarang jadi nggak bagus banyak yang melaporkan penurunan ini oli motul juga oli motul itu dulu bagus tapi sekarang jelek terutama yang katanya buatan Vietnam itu kalau dari pabriknya sendiri ngomong tidak ada penurunan dari buatan Perancis ke buatan Vietnam tapi ya banyak lah ya penggemar motul yang biasa beli motul itu merasakan perbedaan kualitas jadi setelah pabriknya pindah Vietnam turun kualitas oli mobil oli merek mobil mobil super mobil delta itu juga ada yang ngomong penurunan sejak diproduksi federal kualitas turun juga dan nggak cuma itu saja bahkan yang oli federal pun kualitasnya juga turun yang sering pakai federal apa ya federal apa yang 20w50 ampul lah lupa yang sering pakai oli federal pun oli federal sekarang nggak sebaik dulu jadi kualitasnya turun nah pemilik bengkel mekanik apa ya tahu penurunan itu apa ya memperhatikan penurunan itu paling paling taunya oh bungkusnya berubah oh tapi masih tetap asli kok ini itu taunya itu dok cuma tahu bungkusnya berubah dia nggak tahu dalamannya berubah atau enggak tahu dari mana mereka nggak coba sendiri kecuali kalau mereka beneran coba oh ini oli ini bagus atau enggak dipakai di motor ini bagus atau enggak tapi kan enggak mereka cuma lihat dari bungkus saja kalau di bungkus oli itu sering ada tulisannya oh oli ini kualitasnya segini pakai tasik bintang 3 oh yang ini versi lebih mahal bintang 4 oh yang paling mahal bintang 5 taunya kan cuma dari situ tahu dari mana lagi mereka nggak pernah coba cuma lihat dari bungkus tapi mereka berani yakin sekali mengomong wah kok ngomong begitu sama dengan tulisan API SN lihat ada tulisannya API SN noli ini sudah mempunyai standar ini dipercaya padahal kalau misalnya diverifikasi beneran bisa ketahuan bahwa beberapa klaim tersebut nggak sesuai kenyataan nggak sesuai kenyataan kayak BM1 dicek di Jaso nggak ada kayak NLC di cek di SNI nggak ada kalau ada pun ya sebenarnya bukan tanda kualitas paling oke karena ya namanya API ya standar minimal bukan standar tertinggi ya tapi sayangnya banyak bengkel-bengkel banyak pemilik bengkel banyak yang mekanik-mekanik yang merasa sangat diakin sekali kemauan apa pengetahuan mereka itu bener padahal mereka nggak pernah meneliti lebih lanjut sebenarnya apa sih di belakang itu ada juga yang andalnya uji lab padahal uji labnya cuma segelintir cuma incin dentil yang ya sebenarnya nggak bisa dipakai untuk menyimpulkan ujinya terlalu sedikit uji cuma satu kali sudah dianggap wah ini pasti hasilnya bener gitu padahal namanya uji ya butuh berkali-kali biar bisa diambil kesimpulan kalau misalnya itu eksperimen dan yang mereka melakukan uji misalnya uji gesek pun yang sudah melakukan berkali-kali pun kelihatan bahwa angka yang mereka hasilkan tidak konsisten kadang tinggi kadang rendah variasi ini saat jomblang-jomblang hasil nggak konsisten itu yang mereka percaya padahal bisa jadi kesimpulannya salah karena pas kebetulan dapat yang error jadi iya wes intinya kalau ada pemilik bengkel ngaku-ngaku pemilik bengkel ada mekanik ngaku-ngaku mekanik bertahun-tahun gitu ya ngomong soal oli coba tanya sumber informasi mereka dari mana kalau mereka ngomongnya dari pengalaman saya punya bengkel ngomongnya dari pengalaman saya jadi mekanik itu ngomong soal oli ya jangan dipercayalah jangan langsung dipercaya selidiki dulu dicek dulu lihat faktanya bagaimana kalau ada omongan mereka yang nggak konsisten nggak sesuai fakta maka omongan-omongan mereka yang lain mungkin kita harus juga hati-hati karena bisa jadi salah juga jadi walau nama mereka tenar nama mereka terkenal jadi sumber informasi kayak dokter mobil gitu saya tetap hati-hati kalau tahu bahwa oh ternyata apa yang diomongkan ini salah kalau ada nggak konsistennya kita harus hati-hati ya wes begitu saja terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati